Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 33 lagi. Di sini kita masuk mendengarkan audio 14. Andre dan Monita sedang membicarakan tentang predator atau pemangsa si Bekantan. Kemudian urutkan predator dan ancaman Bekantan yang kamu dengar pada dialog. Nah, perhatikan pada warp box. Ini kosa kata yang bisa, kosa kata baru yang bisa kamu pelajari. Nah, kita lanjut pada part 4. Predator dan treat atau pemangsa dan ancaman. Nah, ini dia kita perdengarkan bersama-sama audionya. Bekantan is endangered. Monita, did you know that Bekantans are endangered? Andre, oh, no. Why? But, the book says Bekantans can live up to 20 years in the wild. So, what makes them endangered? Monita, well, many predators. Such as crocodiles, leopards, monitor lizards and pythons, eat Bekantans. But, the major threat is habitat destruction. Andre. It means they lose their home, their mangrove trees. Monita. Sadly, humans' activities make their home disappear. Andre. To save Bekantans, we have to save the mangroves. Monita. I agree with you. So, what animals are you going to talk about in our science project next week? Nah, itu dia. Sekarang kita coba terjemahkan apa arti dari percakapan mereka. Nah, Monita, apakah kamu tahu bahwa Bekantan sedang terancam punah? Oh, tidak. Kenapa? Tapi, di buku mengatakan Bekantan bisa hidup hingga 20 tahun di alam liar. Jadi, apa yang membuat mereka terancam punah? Ya, banyak predator atau pemangsanya, seperti buaya, macan tutul, biawak, dan ular piton memakan Bekantan. Tetapi, ancaman terbesar adalah penghancuran habitatnya. Ini maksudnya, mereka kehilangan rumah, kayu hutak-hutan mangrove mereka. Sayangnya, aktivitas manusia membuat rumah mereka menghilang. Untuk menyelamatkan Bekantan, kita harus menyelamatkan atau menyelamatkan hutan mangrove. Saya setuju denganmu. Jadi, binatang apa yang akan kamu bicarakan pada proyek ilmiah kamu minggu depan? Nah, itu dia terjemahannya. Itu komik strip 1.4. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita harus mengurutkan. Nah, ini kan mengurutkan berdasarkan apa yang diucapkan pertama kali pada komik strip ini. Nah, di sini ada kata-kata monitor lizard, python, leopard, krokodil, habitat destruction, dan human activities. Ini sudi yang pertama yang krokodil sudah dibuatkan. Nah, kita lihat mana yang pertama kali yang diucapkan, yaitu krokodil, buaya, leopard, kemudian biawak, dan ular piton. Itu urutannya. Kemudian, trait of habitat destruction, ya. Nah, yang berikutnya itu habitat destruction. Dan terakhir, barulah human activities, aktivitas manusia. Nah, itu urutan-urutannya. Kemudian, kita lanjut pada did you know? Apakah kamu mengetahui, atau ini pengetahuan umum, ya. Bisakah kamu menebak bagaimana bekantan menggunakan hidung mereka? Mereka menggunakan hidung besar dan panjang mereka untuk menarik perhatian betina. Mereka menggunakannya untuk membuat terkesan si betina, atau mengintimidasi lawan jantannya. Teknik lainnya, dari karakteristik dari bekantan ini, bahwa mereka itu bisa berenang. Mereka melakukan hal ini untuk lari dari pemangsa mereka, seperti buaya, dan menyeberangi sungai untuk menemukan makanan. Nah, itu dia. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.